Islam itu sebagai Muslim itu sebagai Minoritas Masya Allah perjuangan Saudara-saudara kita yang minor Di sana juga tidak ringan bunda Seperti halnya seorang teman Jadi teman saya kan Barusan dari Jepang Terus kemudian mengunjungi teman lamanya Cerita Ikhwan juga Teman saya suami istri Temannya yang ikhwan yang Berdomisili di Jepang itu Karena di Jepang itu kan Islam minor ya bunda Karena itu Mengerti dan memahami Bahwa seorang ikhwan Itu sholatnya wajib di masjid Maka Berupah Kondisinya Itu dia Mengupiakan sholat lima waktu itu Di masjid Dengan Karena di sana Islamnya minor Jadi yang Islam itu Teman-teman Islam itu Hanya sedikit gitu lho Teman-temannya itu Sekitar berlima Atau berempat gitu lho Dan itu Dari apartemennya Ke temannya itu Jaraknya jauh-jauh Jaraknya jauh-jauh Satu atau dua Kilometer Dari tempat ke tempat Yang lain Dari satu teman ke teman lainnya Dan itu diampiri Satu-satu Menuju sholat wajib Ke masjid Yang jaraknya itu 15 kilo Dari apartemennya Karena memang minor ya Jadi kayak Jangan dibayangkan Kayak di Indonesia Yang sebelah musolah Sebelah masjid Geser dikit ke sana Itu masjid lagi Nah di sana Karena dia Memangkan sholat lima Bagi seorang Mulim gitu kan Dia perjuangkan itu Jaga sholat lima waktunya itu Di masjid Dengan jarak yang 15 kilometer Dan itu masih Ngampiri teman-temannya Gitu lho Jadi Alhamdulillah Secara finansial Dia lebih Lebih mampu Akhirnya dia Dia yang punya mobil Gitu lho Sedangkan teman-temannya Karena masih Ya namanya Masih babat di negeri orang Gitu kan Belum ada mobil Dia yang punya mobil Nah itu dia Apa namanya Dia infakkan Dia wakafkan Bertanya Dan Setiap beratnya itu Untuk memenuhi Panggilan Allah Jadi Untuk satu kali Sholat saja Jaraknya 15 kilometer Dan harus ngampiri teman-temannya Jadi untuk bensin Segala macam Ya pengeluarannya Luar biasa Dan itu lima kali Dia upayakan itu Untuk sholat di masjid Nah karena Duhur sama asar Dia sedang kerja Biasanya dia akan Sholat di dekat Tempat kerja Tapi juga tetap Nyari masjid Padahal antara Antara tempat kerja dengan masjid Itu juga tidak Tidak dekat Seperti itulah Perjuangan Saudara-saudara kita Yang tidak di negara Yang mayoritas Muslim Maka Onggo bunda Ayat bunda Yang dirahmati Allah Sekali Dan juga Berda'wah di negeri ini Yang tercinta ini Masya Allah Itu patut kita syukuri Yang luar biasa Keberkahan Dan kebesaran Allah Dalam mempermudah kita Untuk menjalankan ibadah Dan juga Untuk Berda'wah ya Olah Bukti Gitu kan Nah itu Masya Allah Itu Masya Allah Jadi Patut kita sangat Syukuri itu Dan kita Ini kan Kita benar-benar Ricas ulang Gitu lah Selalu Di Dicas ulang Bahwasannya Memang Indonesia itu Masya Allah Gitu loh Kita kayak Kadang-kadang Kalau gak ada Perbandingan Gitu kan Sering Apa ya Sering kayak Menyepelekan Gitu kan Terus kemudian lagi Ibadah yang Mungkin menurut kita Itu udah biasa Disini gak perlu Dibahas lagi Gak perlu Dibahas lagi Tapi saat kita Compare Saat kita Bantingkan Dengan saudara-saudara Kita di Negara lain Itu Masya Allah Seperti halnya Puasa Nah teman kami Yang ada di Austria Itu Untuk Untuk puasanya Puasa Senin Kamis Terutama Untuk puasa Puasa sunahnya Dia Dan dia Mencoba Istiqomah Untuk tetap Menjalankan Itu Masya Allah Kadang siangnya Itu bisa Sampai 18 jam 18 Sampai 17 Dan itu Masya Allah Dengan suhu Yang luar biasa Hebat Tanas Terus Dia bertahan Untuk tetap Istiqomah Menjaga Puasa sunahnya Nah sedangkan kita Yang di Indonesia Yang luar biasa Sejuknya Air berlimpah Di mana Kita juga mudah Untuk mendapatkan Misalkan Hari Senin Hari Senin Yang kita biasa Nyunah Insya Allah Di masjid-masjid Itu pasti ada Takjil Kalau di kota Biasanya itu Ada takjil Sebegitu mudahnya Kita itu Menjalankan Ibadah kita Meskipun sunah Apalagi yang wajib Nah tinggal kita Yang kayaknya Kok masih Terus mikir Untuk Bagaimana Untuk Okah-okahan Jadi Monggo Ayah Buddha Kita Ini kan Bahasanya Sekali lagi Syukur kepada Allah Bahasanya Kemudahan-kemudahan Kita dalam beribadah Dan berda'wah ini Yang luar biasa Ini patutlah kita Jadikan Alat ya Salah satu alat Untuk rejah Iman kita Masya Allah Alhamdulillah Sudah bergabung Bersama kita Ustadz Mardi Alhamdulillah Kita segera mulai Mohon maaf Tadi kita ngobrol dulu Ini Ustadz Belum saya mulai Ini Lalu saya membuka Kita terlanjur Karena udah Selama-elan Temu Jadinya Emak-emak itu Biasa Kebablasan Jadi Bismillahirrahmanirrahim Monggo kita buka aja Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Asyadu'ala Ilah Assalamualaikum Asyadu'ala Muhammad Wa'abarakatuh Rasuluh Allah Masyadu'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Robis Rohli Saudri Waisyidina Amri Wahlu Kata Tandil San Ya Ayah Bunda Yang Kihmati Allah Alhamdulillah Sekali lagi Prolognya Tadi agak Kepanjangan Ya Bun Jadinya Apa namanya Saking kangennya Nih saya Jadi Tidak membuang Banyak Monggo Ini Ustadz Nardi Barusan Kembali Kembali Dari Bayutullah Masya Allah Sehat ya Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Doanya Ya Doa kami juga Ustadz Agar Segera bisa Menyusul Panjenangan Untuk Dipantaskan Panggil Sama Allah Tidak Amin Amin Saling Diatan Bismillah Mohon maaf Ini Kalau saya Di depan Agak Tidak Jalan Monggo Sekali lagi Tidak Membuang Banyak Waktu Silahkan Ustadz Untuk Dimulai Saja Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amid Amid Alillah Musallian Ala Rasulillah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Nah Amad Wa Nasta Inu Nasta Fir Wana Tugu Ilai Allahumma La Sahla Allahumma Allahumma Ayah Bunda, nirmati Allah telah berikan kesehatan kepada kita semuanya dan semoga Allah berikan kepada kita ketaatan ke istiqomahan untuk senantiasa bisa taat untuk senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap tarikan nafas kita sehingga tidak ada tarikan nafas dalam diri kita kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-Ibu sekarang untuk Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian, Alhamdulillah mohon maaf dua kali Senin kita tidak bisa Alhamdulillah ini Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah bertemu kembali melalui Zoom meeting ini di Kajelis Radio Zaman semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan majelis ini majelis yang barokah insya Allah majelis yang senantiasa bisa membimbing kita bersama dan kiranya anggotanya dan siapapun yang berimtina di dalamnya bisa menjadi orang-orang yang layak yang mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala ibu sekalian ibu sekalian minta Allah subhanahu wa ta'ala ayah bunda sekalian minta Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sebelum kita memulai boleh ya mungkin kita berbagi perasaan dulu gitu ya kira-kira apa yang paling ayah bunda rasakan saat ini ditulis saja berbebas apa saja kira-kira yang dirasakan malam hari ini di kolom chat ada yang kurang baik kondisinya bisa kita doakan bersama dengan kemudahan dan yang kebahagiaan Allah tambahkan kebahagiaan amin ayah bunda sekalian minta Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita sedikit belajar bersama saya ingin mengajak saya pribadi dan penjenian semuanya untuk belajar salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Alangkabut ayat yang kedua dan ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Alangkabut ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga apakah manusia itu mengira kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka ini dibiarkan begitu saja untuk kemudian mengatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan layutan mereka tidak mendapatkan ujian atau mereka belum diuji dengan fitnah sedangkan kami telah memberikan ujian fitnah itu kepada orang-orang sebelum mereka maka dengan fitnah tadi maka dengan ujian tadi Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang yang justa dengan ucapan-ucapan mereka ayah bunda sekali Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini bertolak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala surat alang kabut ayat 2 dan 3 saya ingin mengajak saya pribadi dan banyak bunda sekalian untuk kita belajar bagaimana kita ini menguatkan iman kita menguatkan jiwa kita agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang kuat kuat secara ruhani kuat secara mental kuat secara ruhiyah kita keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia secara umum begitu perhatian dengan kesehatan fisik mereka rela membayar ratusan ribu hingga puluhan juta bahkan ratusan juta untuk kesehatan fisiknya dia rela untuk kemudian membeli vitamin yang harganya ratusan juta puluhan juta ratusan ribu untuk kemudian menguatkan jasadnya menguatkan otot-ototnya dia rela berlelah-lelah bersakit-sakit untuk nge-gym dan lain sebagainya direla untuk kemudian yang agak gemuk mungkin rela untuk kemudian lari berkilo-kilo menahan rasa sakit dan lain sebagainya tetapi tidak banyak orang yang kemudian melakukan hal yang sama mau berkorban menghebatkan ruhnya tujuan kita berolahraga menjaga makanan yang sehat menjaga makanan yang kalorinya cukup begitu ya yang kemudian kalau kita di pelajaran itu keempat sehat lima kekenyangan begitu ya biasanya untuk supaya kita ini fisik kita kuat gitu ya otot kita kuat jalan kuat dan lain sebagainya nah ternyata ruh kita ruh kita ini ayah bunda sekalian mati Allah subhanahu wa ta'ala ruh kita itu juga butuh dikuatin seperti itu jadi kenapa kita berolahraga supaya fisik kita ini punya daya saya mengatakan apa ya daya pantul jenengan tahu bola itu ya bola itu ketika kemudian di kompas secara tepat jenengan banting begitu apa yang terjadi dia kemudian akan tetap dilantai atau dia akan kemudian mantul ke atas dia mantul semakin kencang dia dilempar maka semakin tinggi pantulan dia ke atas nah fisik itu butuh begitu bagaimana dengan lari bagaimana dengan nge-gym bagaimana mungkin dengan apa namanya kalistenik dan lain sebagainya untuk menguatkan itu jadi ketika kemudian terpukul itu dia bisa bertahan nah seringkali kita perhatian dengan itu tetapi ruh kita tidak ruh kita ini kadang mengrungokit mohon maaf bahasa jawa ini kita ini mendengar tetangga kita ngomong sedikit saja tentang kita ini sakitnya luar biasa tidak bisa tidur atau bahkan mungkin di antara kita ketika tetangga kita mungkin punya suatu baru mobil baru rumah dicuet warna baru kita ini sudah terbolak balik kita ini telinga jadi mata perut jadi pusing kepala jadi apa namun mulas atau mungkin bahkan mungkin ketika kita ini mendengarkan ucapan-ucapan orang lain atau Allah uji kita dengan mungkin berkurangnya sedikit kesehatan kita berkurangnya keluarga kita kita ini kenapa? karena kita tidak berolahraga tidak mengolahragakan terhadap fisik kita maka kemudian penting ayah-bunda sekalian kita ini untuk kemudian melatih jiwa kita agar kuat melatih jiwa kita ini agar dia bisa tangguh agar dia ini bisa menghadapi semua ujian itu dengan baik kenapa? karena Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang diwati oleh Abu Huraira beliau berkata kalau Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda al-mu'minul qawiyyu mu'min yang kuat itu khairun lebih baik wa'ahabbu isya Allah tayyallah s.w.t minal mu'min dha'if dari seorang mu'min yang lemah wa'fi kulli khair dan dalam segala kebaikan yang dilakukan oleh mereka maka bersegeralah bersemangatlah terhadap apa-apa yang memberikan manfaat kemu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemas kalau ada sesuatu yang menimpamu yang tidak menyenangkanmu maka jangan kau berkata seandainya saya tidak akan begini saya akan mendapatkan begini seandainya saya tidak naik ini saya tidak akan telakan dan sebagainya kenapa Rasulullah mengatakan walakin kul akan tetapi katakanlah qadarallahu wa masa'akan semuanya adalah takdir Allah Allah sudah menentukan dan apa yang Allah inginkan terjadi karena sesungguhnya kata-kata law kalau bahasa kita ini seandainya kata-kata seandainya itu akan membuka amalan-amalan setan ayah bunda sekalian mati Allah subhanahu wa ta'ala al mu'minul qawi wal mu'min al-da'ir mu'min yang kuat dan mu'min yang lemah makna secara fisik kuat fisiknya lemah fisiknya atau secara maknawi yang diinginkan hadis adalah kuat secara iman lemah secara iman seorang yang lemah seorang yang lemah baik fisik maupun imannya haupun orang yang kuat iman maupun fisiknya semuanya punya kebaikan semuanya potensi punya potensi kebaikan tetapi potensi kebaikan orang yang kuat secara iman jauh lebih kuat lebih mulia lebih baik dibandingkan orang-orang yang lemah kenapa kenapa jiwa itu harus kuat kenapa kita ini harus menguatkan ruh kita agar kemudian mampu karena ternyata iptila yang namanya ujian itu ayah bunda sekalian itu adalah penting dan merupakan sunatullah ujian kita di dunia ini adalah sunatullah artinya apakah sunatullah itu mesti terjadi tidak ada orang yang tidak akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua kita akan diuji bahkan Rasulullah s.a.w. kalau kita membaca sirah kita ketahui bagaimana Rasulullah s.a.w. bahkan Rasulullah itu pernah ketika dalam kondisi sholat beliau itu dicekik oleh orang-orang Quraish oleh salah seorang Quraish dengan selendangnya sampai kemudian ditolong oleh sahabat Rasulullah s.a.w. dicoba untuk kemudian dibunuh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. diletakkan kotoran di atas punggung beliau ketika beliau dalam kondisi rukuk sholat menghadap Allah s.w.t pun begitu para sahabat dunia ini adalah tempat ujian maka penting sekali lagi kita ini menjaga ketangguhan batin kita menjaga gizi batin kita supaya dia tangguh daya pantulnya kuat jadi ketika kita terjatuh dengan satu ujian kemudian kita bisa naik lebih baik lagi mendapatkan kemuliaan di si Allah s.w.t nah pertanyaannya kalau kita sudah tahu kita butuh untuk kemudian menguatkan batin kita rohani kita supaya tangguh kita ini bisa menerima bisa menghadapi bisa mengkondisikan semua ujian yang Allah berikan kepada kita dan dunia ini adalah tempatnya ujian maka kemudian pertanyaannya begini kenapa sih Allah kok menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian kenapa Allah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat ujian kira-kira kenapa ayah bunda segalian kenapa Allah s.w.t menjadikan kehidupan kita ini tempat dimana kita ada ujian Rasulullah diuji Rasulullah berperang para sahabat Rasulullah para nabi itu diuji semua para sahabat diuji pertemuan yang lalu kita pernah baca tentang Ka'ab bin Malik kita membaca kisahnya bagaimana Khobab bin Al-Arad kita membaca bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir kita membaca kisahnya bagaimana Asiyah binti Muzayim istri Fir'aun dan banyak lagi orang-orang yang kemudian mendapatkan ujian di dunia ini kenapa? coba lihat dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. sekali lagi dari hadis Abu Huraira Rasulullah mengatakan sesungguhnya Al-Bala itu akan senantiasa menyertai seorang mu'min ujian fitnah kehidupan itu akan senantiasa bersama mu'min fi nafsihi baik di dalam dirinya fitiknya set sehat awa waladihi atau akhirnya keluar orang-orang yang dia cintai wa malihi dan juga hartanya hatta hatta yalkallahu ta'ala wa ma'alayhi khati'atun sampai kapan? hatta yalkallahu sampai siang mba tadi sampai seorang mu'min tadi dia yalkallahu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi selamanya orang mu'min itu akan mendapatkan ujian ujian sendiri dalam kesehatannya ujian dia untuk kemudian berat dalam melaksanakan ketaatan ujian daya tangkapnya dia terhadap musibah dunia ini dan lain sebagainya kemudian ada lagi walah di anaknya atau orang-orang yang dicintai ada kalahnya seorang mu'min diuji dengan pasangannya diuji dengan anak-anaknya diuji dengan saudaranya diuji dengan orang-orang yang dia cintai di sekitar dia baik ujian itu bentuknya adalah ujian yang menyakitkan atau yang lain jangan atau yang lain atau bahkan mungkin ujian itu bentuknya adalah harta berkurangnya harta sedikitnya harta kefakiran kemiskinan kekurangan terhadap bisa kemudian menguatkan dalam makanan dan itu akan terus berjalan sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu kondisi apa kata Rasulullah dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membawa satu kesalahan pun tanpa membawa satu dosa pun jadi ayah bunda sekal mati Allah subhanahu wa ta'ala sunnah ibtilah sunnatullah ujian kehidupan dunia ini ada itu adalah untuk apa agar kita semuanya yang mengaku mu'min agar kita yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini keluar daripada dunia ini meninggalkan dunia ini sebisa mungkin kata Rasulullah tanpa ada kesalahan yang bersih jadi ujian itu untuk membersihkan diantaranya dan ujian itu adalah bentuk cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bukankah Rasulullah dalam hadis yang lain juga mengatakan innalaha idha ahabba kauman ibtalahu Allah itu kalau mencintai seorang hamba ibtalahu Allah mengujinya Allah memberikannya ujian Allah memberikan kepadanya fitnah ayah bundeskan mati Allah subhanahu wa ta'ala karakter dunia ini begitu jadi pertama yang kemudian membuat kita ini kuat dalam menghadapi semua ujian adalah kita harus paham bahwasannya ujian yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya adalah bentuk cinta Allah kepada kita yang Rasulullah dalam hadis yang tadi mengatakan selanjutnya apa barang siapa yang dia ridha dengan ujian itu dia bersabar dengan ujian itu maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang dia tidak ridha dia murka dia marah dengan ujian itu maka dia akan mendapatkan kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala maka sebenarnya jaman-jaman Allah subhanahu wa ta'ala kita ini punya keinginan kita punya keinginan semua manusia punya cita-cita punya harapan apa harapan kita tentunya sesuatu yang nyaman kita tidak ingin diuji tidak ingin kemudian mendapatkan musibah kita ingin hidup kita nyaman semuanya itu keinginan kita tetapi paham bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala juga punya kehendak Allah itu punya irodah Allah punya kehendak atas kita dan kehendak Allah mutlak atas kita sedangkan kehendak kita ini berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka barang yang ridha terhadap irodahnya Allah barang siapa yang ridha menerima terhadap irodah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang menjadi keinginannya jadi syarat kita semuanya seorang mu'min seorang hamba itu mendapatkan apa yang diinginkan apa yang diinginkan hidupan dunia ini dan akhirat kelak itu syaratnya cuma satu apa ridha menerima dengan apa yang Allah inginkan atas kita kita ridha terhadap apapun yang Allah takdirkan atas kita ketika kita diberikan dengan ujian keluasan riski kesehatan fisik kita kebaikan harta kita kebaikan ketaatan kita kepada Allah kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun ketika kita di uji dengan keberatan kesusahan kesempitan dan kemiskinan kefakiran beratnya kehidupan ini dibenci oleh orang dalam ketaatan ketika kita ridha maka apa yang Allah berikan kepada kita Allah berikan apa yang kita cita-citakan saya minta Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu minta Allah subhanahu wa ta'ala maka selain daripada musibah adalah bentuk cinta daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ibtilah ujian itu adalah bentuk cinta daripada Allah kepada kita ujian itu juga apakah farah itu menghapuskan dosa imam di dalam kitab beliau tazkiratul maut dalam kitab atazkirat dalam kitab beliau atazkirat bi'ahwa ilmu beliau menyampaikan bahwasannya adakalanya seorang mu'min itu orang yang bersahadat seorang yang beriman itu matinya susah kita sering melihat atau pernah menemui orang-orang dalam kondisi sakaratul maut kita selama ini mungkin menganggap bahwasannya orang mu'min itu meninggalnya harus baik yang dimaksud khusnul khatimah itu meninggalnya paling ringan tidak susah dan sebagainya tapi ternyata ada orang-orang mu'min yang dia meninggalnya berat dia harus mengalami sakaratul maut yang panjang dia harus mengalami sakarat apa namanya luka-luka yang berat yang kemudian menguji kesabaran dia di dalam sakaratul maut dia harus kemudian menerima luka yang sangat parah dia harus kemudian menanggung sakitnya kehidupan ini sekian lama dalam sakit dia terbaring dan sedemikian rupa ada orang-orang yang seperti itu bahkan ketika kemudian dia sampai kepada najat sekalipun kadang berat maka ayah bunda sekamat Allah tidak selalunya susahnya sakaratul maut tidak selalunya susahnya kematian seseorang yang karena sakit yang berat dan lain sebagainya itu karena amalnya yang buruk tidak karena bisa jadi seorang mu'min kata Imam Akur itu di dalam kitab otak kira itu seorang mu'min itu diberikan ujian sakaratul maut yang berat itu dalam rangka untuk apa membersihkan dosa-dosanya kadang mu'min meninggalnya malah susah kadang lebih berat daripada ada orang-orang yang non-muslim non-mu'min kafir dia tapi meninggalnya enak saja santai begitu tiba-tiba meninggal tidur tidak bangun lagi atau mungkin kita melihat dalam karakter kehidupan dunia ini orang-orang yang dia tidak beramal soleh dia tidak punya keimanan tapi Allah berikan keluasan rezeki dia ini tidak pernah sholat dia ini juga bukan seorang muslim tapi kok dia bisa kaya kita ini yang mu'min kita ini yang taat kita ini yang beribadah kok kita rezekinya kok susah apa kata Imam Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi mengatakan karena Allah mesti membalas kebaikan hamba orang kafir semua banyak yang sedekat yang senang berbuat kebaikan maka Allah balas di dunia ini secara langsung jangan sampai kemudian ketika dia mati ada kebaikan yang kemudian tertinggal belum dibalas sama Allah maka kemudian apa diantaranya matinya cepat matinya enak matinya nyaman dalam bentuk apa balasan kebaikan dunia orang mu'min orang yang muslim kadangkala kematiannya susah kenapa karena bisa jadi susahnya dia mati beratnya dia mati itu dalam rangka menghapuskan dosa sebisa mungkin kata Imam Al-Qurtubi ketika dia meninggalkan dunia ini dalam kondisi dosa-dosanya sudah bersih diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka zaman sekarang mati Allah subhanahu wa ta'ala ya bunda yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala dunia ini tempat ujian dunia ini tempat ujian ibtilah ujian kehidupan itu adalah sunnatullah tidak ada yang terbebas namanya sunnatullah itu pasti semua kita akan mengalami maka kemudian selain daripada bentuk cinta Allah penghabusan dosa bentuk ujian itu apa manfaat daripada ujian itu untuk apa sebagai syarat kemuliaan dan pahala tidaklah menimpa seorang muslim daripada musibah awasobin atau keberatan dalam kehidupan dia kesedihan atau apapun bentuk ujian itu kecuali apa kecuali dengannya Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kecuali Allah tingkatkan kemuliaan kepadanya tinggikan derajat jadi ujian itu untuk memuliakan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapatkan cinta Allah ketika kemudian kita ini mendapatkan penghapusan dosa-dosa kita kita dalam kebaikan maka yang tersisa apa kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan bersedih kalau Allah uji kalau hari ini mungkin ya Allah hutangku kok banyak Bismillah minta sama Allah semoga dimampukan untuk melunas jika Allah kemudian Allah uji hari ini kita dengan kefakiran kekurangan daripada kebutuhan hidup maka bersabarlah berdoa kepada Allah ya Allah aku bersyukur kepadamu semoga dengan ini koringankan hisapku kelah di akhirat ya Allah bagi mungkin yang hari ini belum dikaruniai dengan keturunan minta kepada Allah ya Allah kami menunggu karuniamu sampai kami layak untuk mendapatkan yaitu ya Allah layakkan kami untuk mendapatkan amanah daripada engkau ya Allah jadi orang-orang yang kemudian bisa memahami bahwasannya sunnatul ibtilah ujian itu adalah merupakan bentuk sunnatullah dia akan mendapatkan cinta dia akan mendapatkan penghapusan dosa dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan menghadapi kehidupan ini dengan ringan-ringan saja ketika kemudian dia mendapati mungkin pasangannya tidak sesuai dengan harapannya maka kemudian dia mengatakan Allah lebih tahu terhadap apa yang aku butuhkan dia bersabar dengan ini kiranya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan aku ahli surga jikalau kemudian dia mendapati pekerjaan mungkin sesuai dengan Allah menyimpan yang terbaik untuk maka ayah bunda sekal maka Allah subhanahu wa ta'ala maka kenapa ujian itu kemudian ada lagi kenapa ke dunia ini menjadi ujian lagi ujian itu adalah untuk melatih jiwa lain yang tadi kita katakan untuk melatih jiwa kita mendidik jiwa kita mencucikan diri kita daripada dosa kemaksiatan dan juga kesalahan supaya apa kita maksiat yang tidak pernah lepas daripada kemaksiatan yang kita senantiasa terrumus dalam dosa ini bisa diampuni karena orang kalau seandainya dalam kehidupannya itu dia tidak diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya bunda sekalian maka dia akan meninggalkan dunia ini tentunya dalam kondisi celaka ini tolong dipahami jadi jangan salah orang keseandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ujian dalam kehidupan dunia ini tidak adanya musibah dalam ujian ini tidak ada beratnya musibah dalam kehidupan dunia ini maka orang itu hamba tadi manusia itu akan meninggalkan dunia ini dalam kepailitan kenapa pertama kira-kira ya bunda sekalian yakin tidak siapa diantara kita yang yakin bahwasannya amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita saya ulangi pertanyaan ini siapa diantara kita yang yakin kalau amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita ada yang yakin oh amal solehku lebih banyak daripada amal salahku ibadahku lebih banyak daripada maksiatku lebih banyak daripada dosaku tidak ada yang tahu itu karena rasulullah salam mengatakan manusia itu tempatnya dosa dan kesalahan kita semuanya berdosa kita semuanya punya salah kita semuanya pernah terjumus dalam kemaksiatan bahkan bisa jadi kita hari ini saja berapa mungkin kalau kita mau ngitung kita lebih banyak kesalahan itu para salaful umah sangat peduli terhadap yang namanya maksiatan itu dia perhatikan betul bahkan ada salaful umah itu yang kemudian mereka ini untuk supaya tahu mereka ini berbuat dosa berapa ketika mereka melakukan kemaksiatan mereka masukkan kerikil di dalam sakunya apa yang mereka dapati ketika malam hari mereka menjelang tidur ternyata mereka dapat dibawasannya saku mereka pakaian mereka isinya kerikil semuanya penuh bahkan seakan tidak muat untuk apa muhasabah bagaimana kondisi saya dengan Allah karena dia tidak yakin supaya dia tahu amal solehnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada amal salahnya bahkan ada para salaful umah itu yang mereka kemudian menggali liang lahat di bawah tempat tidurnya ini ekstrim dalam artian betul-betul orang yang hatinya terpaut betul kepada Allah dan khawatir betul kepada Allah saya yakin kira-kira di ini jamaah ini ayah bunda siklan ada yang kemudian punya liang lahat atau minimal nyiapin tempat gelap tersendiri yang kemudian sebelum tidur tempat itu dipakai untuk kemudian menghitung amalnya salah ada yang di bawah tempat tidurnya dia bikin liang lahat tempat yang naruh mayat di kubur dia bikin liang lahat yang sebelum dia tidur dia masuk ke situ kemudian dia berpikir dia kemudian bermuhasabah ya Allah ini tempatku esok amalku hari ini sekian amalku begini begini ya Allah maka betapa pentingnya muhasabah betapa pentingnya kita memahami tentang karakter kehidupan ini karena Allah mengatakan kita kita harus sering melihat kalau hari ini malam hari ini kita ini dimatikan oleh Allah sholat sholat isa kita ini adalah sholat terakhir majlis kita ini adalah majlis terakhir kebersamaan kita dengan keluarga kita adalah hari terakhir esok kita sudah tidak lagi melihat mentari pagi kita sudah tidak lagi bisa menghadiri sholat subuh kita tidak lagi kemudian terbangun untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah apa sudah siap apa yang akan kemudian kita serahkan kepada Allah subahana wa ta'ala maka kita butuh ujian tadi ujian itu butuh supaya apa supaya kapanpun Allah cabut nyawa kita kapanpun Allah ambil ruh kita ini minimal dengan kesabaran kita insyaallah ujian yang selama ini kehidupan kita ini menimpa kita ini terkurangkan dosa syukur dosa kita sudah terbersihkan dengan adanya uji ujian beruntung sekali ketika seseorang dia mendapatkan ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan ujian itu dia bisa membayangkan dia mendapatkan pahala yang terbaik dia bisa melatih jiwanya dia bisa rilbo bahkan kemudian apa diantara ujian itu kemudian dengannya kita mendapatkan kemurnian tauhid kita semakin tertaut hati kita kepada Allah jangan salah orang yang kemudian bisa memahami karakter dunia bahwasannya dunia adalah tempat ujian maka dia akan semakin kuat ketundukannya kepada Allah ya Allah la hawla wa la quwata illa billah tiada daya yang kemudian mampu menggeserku daripada keburukan yang aku lakukan kepada kebaikan illa billah kecuali engkau ya Allah tiada kekuatan yang bisa menyelamatkanku dari keperbuatan dosa ya Allah kecuali engkau ya Allah la hawla wa la quwata illa billah maka coba para nabi itu senantiasa mengaljimi dengan doa la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minat doa doanya nabi siapa ini nabi Yunus nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan kegelapan tiga kegelapan kegelapan malam kegelapan perut ikan dan kegelapan apa kegelapan dosa kesalahan ketika beliau melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala beliau melajimi la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minat Allah sesungguhnya aku ini adalah seorang yang golim termasuk orang-orang yang golim ini ketika kita ini sadar bahwasannya ujian semuanya itu nabi Yunus sadar betul bahwasannya ujian ketika beliau harus dilemparkan ke lautan tidak selesai ujian dilemparkan beliau kemudian harus masuk ke dalam perut ikan beliau sadar betul bahwasannya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari semua itu kecuali apa illallah kecuali mengaku menyadari kesalahan mentautkan hatinya dan memperkuat kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira ta'ala kita sebatas mana kalau seandainya kita ini punya uang nih 100 ribu satu lembar 50 ribu dua lembar 20 ribu empat lembar 10 ribu dan sebagainya kemudian ada dua ribu kemudian datang ke majlis taklim yang dimasukin yang berapa kira-kira yang angka warna merah warna biru yang 20 ribu atau yang dua ribu seringkali yang dua ribu itu yang kita masukin begitu kemudian kita pengennya masukin yang dua ribu ternyata yang misalnya warna biasa ya Allah yang masukin yang dua ribu ya Allah yang masuk kok jadinya 20 ribu ya Allah padahal ini mau dipakai untuk beli nasi pecel padahal itu untuk kemudian membeli surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita ini orang-orang yang amba yang kemudian penuh dengan dosa ujian itu dalam rangka untuk menghapuskan dosa tadi maka kemudian kita harus tautkan hati kita kepada Allah selakalah mereka yang kemudian diuji oleh Allah diuji oleh Allah diberikan ujian diberikan musibah tapi kemudian tidak membawa kepada kedekatan kepada Allah justru semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala tadi Rasulullah mengatakan apa kata Rasulullah barang siapa yang rida dengan apa yang Allah tentukan baginya ujian yang Allah berikan kepadanya maka Allah akan memberikan rida kepadanya dan barang siapa yang dia tidak percaya dia tidak nerima dia kemudian murka dia marah terhadap ujian itu maka dia layak untuk mendapatkan kemurian Allah subhanahu wa ta'ala maka beruntunglah kalau hari ini anda masih merasa sedih anda masih merasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala anda masih diuji dengan beratnya kehidupan kenapa karena dengan beratnya kehidupan itu kita ingat kepada Allah semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu ya Allah sesungguhnya dia dadat yang mampu memberikan rezeki kami menyelesaikan masalah kami kecuali engkau ya Allah ya Allah sesungguhnya aku membutuhkan ini ya Allah semua hambamu tidak bisa membantuku ya Allah kecuali engkau solat solat tambah rajin ngajinya tambah kuat zikirnya semakin kuat kepada sesama semakin cinta dia menjaga lisannya daripada menyakiti orang-orang sekitarnya dia menjaga dirinya daripada menyakiti tetangganya dia menjaga lisannya tangannya semua perbuatannya dengan dari menyakiti saudaranya dia mudah untuk berbagi dia mudah hatinya untuk ternyuh dia mudah hatinya untuk kemudian menangisi atas dosa-dosanya karena apa sekali lagi jaman-jaman Allah subhanahu wa ta'ala ujian itu menjadi parameter keimanan ujian itu adalah parameter keimanan maka ujian itu senantiasa sesuai sebanding dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-angkabut ayat 2 dan 3 siapapun yang dia mengatakan beriman kepada Allah kita baru akan dia katakan jujur baru akan nampak kita ini jujur atau tidak dengan keimanan kita ketika kita diuji oleh Allah nampak orang-orang yang dia lebih kuat imannya nampak yang hanya nyari aman nampak hanya orang-orang yang mengejar dunia maka kemudian kuatkan pahami betul karakter ujian supaya hati kita ini tangguh nanti jadi ketika kemudian kita ini tiba suatu ujian Alhamdulillah ya Allah kau masih memberikan cintamu kepada aku kau masih menginginkan kebaikan kepada aku kenapa diantara cinta Allah bentuk cinta Allah kepada seorang hamba adalah menguji kita memberikan ujian kepada kita memberikan balak kepada kita supaya kita kembali terakhir saya ingin menyampaikan kepada banjir dengan semuanya ayah bunda sekalian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna idhamal jazai ma'idham albala sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan inna idhamal jazai ma'idham ilbala besarnya pahala besarnya balasan kebaikan itu ma'idham iljajah sesuai atau setimpal dengan besarnya ujian yang kita terima wa'innallaha idha ahabba akwa man iptalahu dan Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba yang mengujinya wa'man radiyafalahu redha wa'man sahdita falah suhtu yakin semakin besar ujian semakin berat ujian kita berarti pahalanya semakin besar kalau orang yang kehilangan seratus ribu dengan kehilangan 10 juta berarti pahalanya lebih banyak yang kehilangan 10 juta mereka yang kemudian bersedekah dengan 10 ribu dengan yang bersedekah lebih besar maka dia juga akan mendapatkan nilai yang lebih besar lagi semakin berat amal itu dilaksanakan maka pahalanya semakin besar maka kadangkala nominal sedekah itu tidak menunjukkan pahala yang semakin besar ayah bunda sekalian ada kalanya yang menjadikan pahala itu besar itu adalah beratnya cara beratnya jalan menuju sedekah itu maka kata rasulullah salam sedekah yang terbaik itu adalah sedekah di masa engkau dalam kondisi sehat engkau dalam kondisi membutuhkan engkau sangat membutuhkan hartamu itu dan itu satu-satunya dan itu yang kemudian paling engkau inginkan engkau cintai yang paling engkau sukai ketika engkau menyedekahkan itu itu adalah sedekah yang paling baik maka kalau kita sedekah pakaian bekas wajar biasa saja pahalanya kita sedekah kemudian sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan pahalanya biasa saja tapi kalau ketika kita sedekah itu ketika kita sangat membutuhkan sesuatu itu itu paling kita cintai itu pahalanya besar begitu juga ujian ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang menurut kita mungkin ujian itu adalah berat bagi kita yakinlah Allah mencintai kita Allah ingin kita melangkahkan kaki kita lebih dekat kepada Allah Allah ingin kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah Allah ingin kebersamaan kita hati kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala aku lukuh lelah astagrallahu ini yang bisa saya sampaikan jika nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kita diskusikan kalau saya bisa jawab insyaallah saya jawab jika tidak bisa maka itu menjadi PR insyaallah barakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik jasa kelahoy jasa kelahoy Ustaz Madi Masya Allah luar biasa sekali kajian malam ini dan kayaknya ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan saya pribadi deh ini kan ayah bunda sekalian kan belum ada yang ini ya belum ada yang mengungkapkan perasaan tadi jadi ini saya ini kan jadi sempat perasaan yang sering kali saya merasa down karena ujian kok berat banget kayak gitu tapi terus setelah ada rejas ini tadi saya merasa justru saya beruntung gitu karena ujian yang saya rasakan berat tadi kan selain sebanding dengan pahalanya dan mungkin kalau kalau tadi saya berpikir aduh hujan saya berat banget mungkin karena memang dosa-dosa saya yang memang terlalu besar terus kemudian mungkin enggak sih saya itu akan disayangin sama Allah lagi kayak gitu layakkan saya itu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah kok apa dosa saya yang sangat besar itu terus kemudian ujian saya pun juga terasanya sangat berat terus kemudian kalau sekarang Alhamdulillah sekali saya sudah merasa justru menjadi insan yang beruntung karena diberi ujian yang menurut saya berat sekali dan selain karena saya istimewa diistimewakan sama Allah merasa diistimewakan sama Allah juga lebih yakin aja mungkin dengan begitu justru itu untuk membersihkan dosa-dosa saya jadinya kok mungkin ujian saya itu tidak bisa belum semuanya dibersihkan jadi intinya ada pembersihan dosa dosa saya banyak sekali terus kemudian mungkin enggak semuanya enggak apa-apa artinya dengan ujian yang berat ini sebagian dosa saya itu apa namanya diampuni oleh Allah nah sisanya itu saya masih punya deposit lagi sisanya itu akan jauh lebih bersih lagi karena digibahin orang jadi lebih lebih bersih lagi sekarang jadi sudut pandinya jadi bergeser tatimetat jadinya saya merasa jadi orang yang beruntung ini setelah ricas iman Masya Allah gitu loh kajian malam ini luar biasa sekali kalau penurut saya jadi mohon maaf ya ayah bunda itu yang saya rasakan monggo kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan silahkan on mic-nya mikrofonnya di on-kan kita bisa diskusi masih ada waktu ya ustad sekitar berapa 2 jam ke depan monggo manut silahkan bunda ada umi arif silahkan umi arif untuk di on-kan mikrofonnya silahkan langsung saja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh mungkin ujian yang paling berat bagi seorang istri adalah ketika suami menikah lagi mungkin ya ustad karena kita lihat mungkin dalam 100 mencari satu orang yang betul terlido untuk suami menikah lagi itu mungkin sangat sulit nah jadi banyak yang kadang suami menikah lagi dia langsung minta cerai atau dia menderita sampai menderita semenderitanya sampai pernah saya dengar ada yang menangis sampai buta nah itu ujian yang sangat sangat berat sekali jadi bagaimana untuk membangkitkan apa rohani kita menghadapi hal yang seperti itu sebagai seorang istri ustad ya ini pertanyaannya juga berat ini ini ujian yang paling berat bagi wanita ini juga pertanyaan yang paling berat untuk kemudian saya jawab sebenarnya jadi sesuatu yang wajar ketika seorang wanita gitu ya dia tidak mau diduakan jadi sesuatu yang fitrah jangankan wanita sekarang istri Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam Hajar dan Sarah itu juga mengalami kecemburun yang luar biasa ketika yang menikahkan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim itu adalah Siti Sarah tapi tidak ada suatu masa dimana Siti Sarah ini diuji oleh Allah dengan apa kecemburuan yang bahkan di dalam salah satu kisah dikatakan bahwasannya Siti Sarah ini sampai kemudian beliau untuk memotong-motong tubuhnya Hajar jangan kaget ini bisa baca kisah itu sampai kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kemudian membawa Siti Hajar ke Makkah Bibakkah kalau ada sebuah bukit sebuah lembah yang tidak ada tamannya supaya untuk menjauhkan daripada Sarah dengan Hajar bagaimana kalau kemudian ada seorang muslimah yang mengalami itu sampai kemudian sedemikian beratnya pertama ideal ini kalau jawaban ideal jawaban ideal itu adalah ya sebagaimana yang kita sampaikan sejak awal pahami bahwasannya balasan itu setimpal dengan beratnya ujian ketika seorang merempuan mampu dia menerima beratnya ujian itu dia pasrah kepada Allah itu maka dia akan mendapatkan pahala yang besar nah kenapa dia kok kemudian tidak bisa menerima nah seringkali kenapa tidak bisa menerima itu pertama karena mungkin merasa bahwasannya pasangannya itu adalah milik dia pasangannya itu adalah milik dia sehingga kemudian dia akan merasa tersakiti ketika milik dia ini diambil oleh orang meskipun sekali lagi sebenarnya seorang perempuan diberikan hak untuk kemudian dia bisa memilih orang perempuan yang memang dia tidak mau dalam tanda kutip untuk dipoligami dia boleh kok kemudian meminta perjanjian sebelum pernikahan dengan suaminya saya mau nikah dengan engkau tapi selama saya tidak mau untuk kemudian dimadu boleh perseratan itu diperbolehkan perseratan itu diperbolehkan meskipun ketika dia bersabar dengan itu ketika dia diberikan itu dia bersabar dia mendapatkan paling besar tapi seandainya kok kemudian dia ini tidak mau tidak berkenan maka dia punya hak apalagi kalau kemudian sampai pada tingkatan yang ekstrim seperti tadi maka dia punya hak untuk kemudian melanjutkan atau tidak itu hak seorang perempuan disitu itu hak perempuan jadi jangan kemudian menjadikan selama kemudian jangan seorang perempuan membenci yang namanya syariat kita semuanya masing-masing itu kan punya kekuatan dalam melaksanakan syariat itu silahkan dan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah kendaki insya Allah yakinlah bahwasannya semuanya itu akan memberikan kebaikan dan saya terus terang saya tidak bisa memberikan jawaban yang kemudian memuaskan karena itu kaitannya mungkin kalau yang ada praktisi begitu ya bagaimana atau para perempuan yang pernah tersakiti karena suaminya menikah lagi begitu mungkin bisa berbagi peran bukan berbagi peran berbagi apa ya jawaban bagaimana kiatnya untuk menjaga itu kalau saya ideal aja sesuai bagaimana pemahaman yang saya pahami yakini bahwasannya itu adalah ujian daripada Allah dan yang jelas adalah apa yang firman Allah surat alangkabut tadi lihat laman Allah supaya Allah tahu siapa yang jujur kita ini jujur tidak dengan perintah Allah jujur tidak dengan keimanan kita jujur tidak dengan syahadat kita ini Allah punya syariat apa diantara syariat Allah adalah seorang laki-laki itu dia diberikan hak dia diperbolehkan untuk kemudian menikah lebih daripada satu maksimal empat itu syariat nah kita ini termasuk yang jujur dengan itu atau tidak apakah kemudian orang yang tidak mau dipoligami itu dia tidak jujur dengan itu tidak juga karena sesuai dengan batas keimanan kita kita ini diuji sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya maka perhatikan sekarang yang Allah subhanahu wa ta'ala itu yang bisa saya sampaikan jadi bagaimana caranya pasrahkan semuanya sama Allah Allah yang kemudian akan menguatkan kita serahkan bahwa kita adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Allah cinta kepada panjendenan Allah ingin menjadikan panjendenan atau siapapun yang kemudian mengalami itu sebagai orang yang mulia bahkan bisa jadi lebih mulia daripada perempuan yang kedua perempuan yang ketiga Allah ingin kemudian menjadikan perempuan ini lebih taat lagi lebih dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala istri nabi aja juga cemburu istri nabi itu juga cemburu para ulama itu juga banyak yang kemudian cemburu tidak mau ini lagi dari sebagi tetapi sekali lagi semuanya kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar pemahaman masing-masing walau alam besok sekali lagi semakin banyak ilmu yang kita punya insya Allah semua ujian itu akan menjadi semakin ringan semakin kita mampu untuk menghadapinya kenapa kina tahu la haula wala kuwata illa billah mohon maaf mungkin barangkali kurang memuaskan jawaban ini mohon maaf ini praktis sih harusnya para perempuan sendiri kalau saya kan hanya teoritis gitu ya teoritis mohon maaf semoga itu bisa sedikit memberikan gambaran insya Allah karokallah fikum jazakillah khairan mohon maaf begitu umi arif jawaban dari ustaz mardi umi arif ya 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 semakasih wa yakum jazakillah baik mohon maaf ada lagi yang perlu kita diskusikan atau mungkin ada yang bertanya silahkan bisa mengangkat tangan atau langsung di on-kan mikrofonnya silahkan kita masih ada waktu beberapa menit ke depan insya Allah malam ini ustaz mardi memberikan keluangan waktu untuk kita ya aman 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 kafarohnya dari dua minggu yang lalu alhamdulillah kalau poin yang saya dapatkan malam ini masya Allah banyak sekali salah satunya adalah bahwa apapun yang membuat Allah rito atau tujuan utama kita adalah keritoan Allah itu yang akan justru mempermudah kehidupan kita artinya masih belajar tadi ya belajar bahwasannya apapun yang diberikan kepada diberikan Allah kepada kita baik itu yang sangat indah sangat manis maupun sangat pahit kalau kita menerimanya itu sebagai karunia dan kita legowo bahwa itulah pemberian Z yang memang sangat mahal mencintai diri kita dan sangat tahu apa yang terbaik untuk kita itulah yang kemudian nantinya justru akan mempermudah dan memudahkan jalan kita artinya mungkin terasa berat terasa apa namanya berat atau tidak per orang itu kan beda-beda artinya mungkin menurut saya sangat berat menurut Ustadz itu walaumai ngonur to'alubu tapi apa namanya berat atau tidak itu kuncinya adalah keritoan sekali lagi dan saat kita sudah fokus untuk mencari rito Allah berat itu akan tergeser sendiri artinya mungkin dan itu juga yang tadi didawakan sama Ustadz bahwasannya kalau kita rito dengan apapun ketentuan Allah Allah akan memudahkan dan memberikan apa yang kita minta Masya Allah ternyata kuncinya hanya satu itu apapun yang digariskan Allah terhadap hidup kita baik itu pahit manis asin kita rito aja kita rito aja bahwa ini adalah jalan terbaik yang dia pilihkan untuk kita meskipun seolah-olah menurut kita itu kok gini amat sih hidupku tapi memang itulah yang terbaik untuk kita dan itulah yang kemudian menggeser rasa berat itu kalau saya pribadi jadi lebih mudah artinya sekali lagi bahwa yang Ustadz sampaikan bahwasannya yang bisa dihukumi itu adalah hanya kita itu mulai berat oh ini berarti mulai keritoannya mulai agak turun nih niatnya untuk mencari keritoan ini agak terkontaminasi kemudian recess lagi kemudian mengupdate niat lagi insya Allah jadi lebih tidak berat lagi kalau saya seperti itu jadi seperti tadi saya merasa sangat tidak baik-baik saja hari ini merasa saya kayak apa ya yaudah ya Allah saya terlalu banyak menyerah nyerah nyerah apa yang terbaik untuk saya terserah apa maumu gitu kan semua mu apa maumu benar-benar kayak yang gak baik-baik saja tapi setelah update niat lagi terus kemudian recess dengan ilmu sekali lagi Ustadz Dawo bahwasannya apapun kalau diilmui dulu itu tidak akan terasa berat jadi segala sesuatu yang menurut kita berat itu biasanya karena kita tidak mengilmuinya atau belum punya ilmunya tentang hal tersebut jadi ibaratnya anak SD kemudian dia membayangkan ujian akhir di kelas 6 dia akan terasa sangat berat karena apa ilmunya belum dapet tapi mana karena ilmunya sudah dapet anak SMP melihat ujian akhirnya anak kelas 6 SD ya ringan aja jadi mungkin itu Alhamdulillah sekali ilmunya malam ini luar biasa ricas iman saya yang sedang futur ini Masya Allah luar biasa sekali Alhamdulillah terima kasih sekali jadi ini oh Umi Arief masih masih mau bertanya lagi Umi kalau masih dikasih kesempatan oh ya 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 Ustaz kita beri waktu berapa 2 jam lagi silahkan Umi baik-baik ada yang pernah kita lihat ujian ujian Allah berupa sakit tapi sangat lama berkepanjangan ya sejak gadis sampai sudah tua sampai sudah setujuh puluhan sakit terus ya bermacam sakit bermacam-macam penyakit ada ginjal ada jantung gitu kan jadi merananya sangat berkepanjangan dan berobat di seluruh terus itu apakah termasuk ujian atau hukuman mungkin Ustaz ya syakallah heran jadi sebenarnya semua hal yang menimpa kita itu bisa bermakna dua sebagaimana yang Umi Arif sampaikan tadi antara dia adalah bentuknya adalah ujian atau bentuknya adalah dia sebagai kafar atau adunub sebagai penghapus dosa ketika dia bentuknya adalah ujian tergantung bagaimana kemudian kita ini melihat terhadap musibah ketika seorang hamba seorang mu'min yang dia betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan melihat apa namanya ujian itu tidak lepas daripada dua frame tadi yang pertama adalah menghapus dosa artinya musibah itu terjadi karena dosa kita yang kedua adalah karena ujian seorang mu'min melihat ujian cuma dua ini dan itulah yang kemudian para ulama terdahulu ini mereka sangat tahu betul ketika mereka ditimpa dengan suatu musibah mereka ditimpa dengan rasa sakit ujian apapun mereka akan ingat dosa mereka dan dosa kita ini akan berakibat kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita bisa jadi bahkan bisa jadi lemahnya fisik kita itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan maka kemudian ketika seorang mu'min ditimpa sakit yang berkepanjangan maka kemudian apa yang harus dia lakukan pertama adalah sabar sabar saja itu akan membawa kepada yang namanya ketaatan kepada Allah Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadisnya mengatakan menajukan sekali urusan seorang mu'min seluruh urusan seorang mu'min itu baik baginya dan itu tidak dimiliki oleh seorang mu'min kalau dia diberikan keluasan dia diberikan kenikmatan dia diberikan kegembiraan dia diberikan kebahagiaan dia bersyukur kepada Allah jadi itu lebih baik bagi seorang mu'min ketika dia diuji dengan kesempitan dia diuji dengan musibah dia diuji dengan kesedihan dia diuji dengan bentuk ujian yang lain dia bersabar terhadap ujian itu dan itu lebih baik bagi seorang maka kalau yang pertama tadi seorang mu'min melihat ujian musibah atau apapun bentuknya tidak lepas dari dua hal yang pertama sebagai penghapus dosa yang kita kerjakan yang kedua sebagai bentuk ujian dimana ujian itu untuk meninggikan derajat kita maka cara menghadipinya juga dua sabar dan syukur sabar karena dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan kemuliaan dengan sabar itu dia akan kemudian dia bisa menikmati ujian jadi sabar itu adalah salah satu seni bagi seorang mu'min menghadapi kehidupan bagaimana merubah sesuatu yang susah menjadi ringan sesuatu yang berat menjadi lebih mudah menjadi sesuatu yang sakit kemudian tidak terasa berat bagi kita yang kedua syukur syukur ini yang kemudian sesuatu yang gelap nampak terang bagi seorang mu'min ketika dia ditimpa sakit yang lama sebagaimana nabi ayub nabi ayub itu ketika beliau seorang nabi ketika kemudian diberikan kekayaan diberikan kesehatan diberikan harta yang banyak sampai kemudian beliau diuji dengan apa meninggal semua anaknya hartanya habis beliau dikemudian sakit demikian lamanya apa ketika kemudian istri nabi ayub ini minta kepada beliau ayub seandainya engkau berdoa kepada Allah Allah akan kabulkan untuk kesembuhan mu tapi apa kata ayub saya malu sama Allah Allah itu sudah ngasih kepada kita ini kesehatan sekian puluh tahun kekayaan sekian puluh tahun anak sekian lamanya harta sedik banyaknya masa saya baru di uji 8 tahun sekian tahun kok kemudian saya ngadu kepada Allah saya kemudian ngeluh sama Allah begitulah seorang mu'min dari nabi ayub itu belajar begitu mau berapa lama pun katakan kita ini di uji katakan sakit dari umur 50 sampai 70 tahun begitu katakan sakit gak bisa ngapa-ngapain bukankah tetap kesehatan itu lebih banyak yang Allah berikan kepada kita Allah bernikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada musibah yang Allah berikan kepada kita kesehatan yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada rasa sakit yang kita tim bahkan di dalam sakit kita pun Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan apa kenikmatan itu Allah berikan kenikmatan kita untuk bisa berdikir Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah Allah berikan kesempatan kita untuk muhasabah, melihat, untuk kemudian bisa istighfar, dan lain sebagainya. Jadi tergantung bagaimana kita melihat. Tetapi para ulama salaf, mereka lebih cenderung untuk melihat bahwasannya semua yang terjadi kepada dia adalah karena dosa-dosa dia. Ini untuk kita pribadi lah ya. Bukan untuk kita menilai. Jangan ketika ada orang sakit lama. Oh itu orang dosanya banyak. Bukan untuk itu. Tapi untuk kita menilai diri kita sendiri. Bukan untuk menilai orang lain. Kalau ketika menilai orang lain ya, pastikan itu ujian. Bukan karena dosanya. Jangan katakan, kenapa dia kok sakitnya lama? Oh itu karena dia ini banyak begini. Makanya Allah kasih dia ini. Itu adatnya itu. Jangan begitu. Jadi hanya untuk diri kita sendiri ketika kembali kepada kita. Ya Allah, jika musibah ini, sakit ini, apa yang aku rasakan ini adalah karena dosa-dosaku. Ya Allah, maka berikan aku kesampuan untuk bersabar. Kemampuan untuk kemudian menerima ini. Tetap dalam ketaatan kepada engkau ya Allah. Dan hapuskan dosa-dosaku dengan rasa sakit. Wallah alam biswa. Dua hal itu. Memang ujian atau karena untuk menghapuskan dosa. Caranya bagaimana tipnya? Sabar dan syukur. Mau bagaimanapun kondisi kita, sabar dan syukur. Begitu Umi Arif. InsyaAllah. Jazakumullahu khairan. Syukur Ustaz. Wa'iyakum. Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz Marji atas jawabannya. Semoga Umi Arif berkenan ya dengan jawaban Ustaz Marji. Sama. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi atau hal yang perlu kita diskusikan di sini. Kita santai aja pun. MasyaAllah ternyata sudah jam sembilan lebih enam belas. Gimana? Kita sudahi atau kita lanjut ini? Kalau tidak ada pertanyaan, akan kita tutup ya untuk kajian malam ini. Alhamdulillah ilmu yang luar biasa sekali yang kita dapatkan malam ini. yang pastinya akan mericas keimanan kita agar kita kembali lagi bisa mengupdate niat kita, bisa mengupdate kondisi hati kita agar benar-benar dalam kondisi yang fit ya ibaratnya. Jadi santapan ruhani yang benar-benar bisa menguatkan keimanan kita. Jadi insyaAllah saya pribadi before and afternya kelihatan, kerasa gitu loh. Jadi saya berharap juga ayah bunda sekalian yang mengikuti kajian ini juga merasakan hal yang sama yang kemudian menganggap bahwa kajian ini sangat bermanfaat untuk kestabilan ruhiyah kita, untuk kestabilan keimanan kita. MasyaAllah mungkin itu saja ya Ustaz. Ustaz sudah meluangkan waktu agak lebih 17 menit. Aman, insyaAllah aman, aman. Barakallahu alaikum. Oke, kalau begitu saya mohon undur diri Ustaz. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kalau kita akan berjumpa lagi Senin Jepan. Semoga Ustaz karena kesehatan dan kelonggaran waktu untuk tetap bisa membersamai dan membimbing kami di kajian Senin Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita malam ini yang insyaAllah pasti akan memberikan banyak sekali hikmah di dalam kehidupan kita. Bisa kita jadikan pekal untuk menguatkan keimanan kita beberapa periode ke depan. Minimal ya, nantinya habis dicas begini kan tidak terlalu galau lagi. Bagi yang halau, bagi yang tidak mengalami kegalauan, Alhamdulillah, insyaAllah semoga bisa semakin meneguhkan keimanan. Baik, sudah pukul 21 lebih 19 menit. InsyaAllah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita tutup saja kajian malam ini. Senin malam, taskiatu nafs malam ini. Alhamdulillah, mendapatkan ilmu yang luar biasa, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihandika. Ashwadzim alam islam. Terukawah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan, jika ada salah kata dan kesalahan persepsi Dalam kami menyampaikan beberapa opini, itu semata berasal dari saya pribadi. Sedangkan jika ada kebenaran di dalam perkataan kami, insyaAllah itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Baik, jazakumlah khairan, ayah bunda yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita bertemu Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Jazakil aluhwainah. Saya tutup ya bunda untuk... ... ... Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton!